Upaya evakuasi bus yang terjun ke jurang yang menyebabkan tiga guru pondok pesantren kontor meninggal dunia di Parigi Motong akhirnya membuahkan hasil. Isak Tangis Keluarga menyebut kedatangan jenazah santri pondok pesantren kontor yang menjadi korban kecelakaan bus saat tiba di rumah duka. Dengan menggunakan mobil ambulans, jenazah Gustian Erlangga tiba di rumah duka di Desa Bindu, peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Jumat Malam. Kedatangan jenazah santri pondok pesantren kontor ponorogo ini disambut isak Tangis Keluarga yang telah menunggunya. Mereka tak menyangka korban yang dikenal baik dan dekat dengan tetangga itu harus pergi untuk selama-lamanya. Sebelum tragedi naas itu korban sempat pulang untuk merayakan lebaran bersama orang tua. Usai disemayamkan, jenazah Gustian Erlangga langsung dimakamkan. Sehari-harinya memang menunjukkan memang orang yang baik, orang yang tanpa beragama, tempat dengan orang tua, dan alamak ini sendiri, kalau ketemu dengan orang tua itu, ya tempat terjun kalau pasir ditanyakan, seharian bagus sekali. Sementara itu, bus Rapan Maranu yang terjun ke jurang sedalam 30 meter di kilometer 4 di desa Taboli Barat Parigi, Mautong, berhasil dievakuasi menggunakan satu unit eskavator. Upaya evakuasi sebelumnya juga dilakukan pada malam hari, namun gagal. Hingga kini, 26 korban yang terluka masih dirawat di rumah sakit Anuntaluku, kota Parigi. Dua di antaranya dirawat intensif karena mengalami luka cukup serius. Tim Liputan melaporkan.